Halo, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan ibu kali ini kita akan membuat pola untuk anak umur 9-10 tahun ukuran yang digunakan adalah lingkar badannya 66 cm lingkar pinggangnya 60 cm lebar bahunya 9 cm panjang lengannya 37 cm panjang punggungnya 32 cm panjang gaunnya 92 cm lingkar ketiaknya 35 cm dan lingkar tangannya 20 cm bagaimana cara membuatnya? yuk langsung saja kita mulai untuk membuat pola anak ini langsung dua untuk bagian depan dan bagian belakang jadi kertasnya dua seperti ini ya kita buat bagian lehernya dulu ke kanannya itu 5 cm ke bawahnya itu 2 cm ini untuk bagian belakang ya kemudian untuk bagian depannya ke bawahnya 6 cm ini dilengkungkan sama ke bagian bahu kemudian kita lanjutkan membuat bahunya dari leher ini ke kanannya 9 cm dan turunnya 2 cm kemudian ini digaris untuk mendapatkan bagian bahunya selanjutnya kita ukur dari atas ke bawah itu panjang punggung panjang punggungnya untuk anak umur 9 tahun ini 32 cm jadi kita ukur 32 cm disini ya kemudian ini digaris ke kanan untuk mendapatkan batas pinggang kemudian kita buat untuk lingkar kerumlengan untuk membuat lingkar kerumlengan ini kita buat rumus setengah lingkar ketiak dikurangi 3,5 jadi lingkar ketiaknya 35 cm dibagi 2 itu hasilnya 17,5 kita kurangi 3,5 jadi ini hanya 14 cm dari bahu kemudian kita ukur dari tengah muka ke kanan itu 1,4 lingkar badan lingkar badannya 66 dibagi 4 hasilnya adalah 16,5 jadi kita ukur ke kanannya 16,5 untuk anak-anak pada bagian ketiaknya tinggal digaris dari bahu ke bagian badan kemudian dibagi 3 yang sepertiganya maju 2 cm dan sepertiganya lagi maju 2,5 cm kemudian ini digaris dan dilengkungkan dilanjutkan membuat bagian pinggangnya ini diukur pada pinggang dari tengah muka ke kanan itu rumusnya adalah 1,4 lingkar pinggang ditambah 1 ini 1,4 x 60 adalah 15 ditambah 1 berarti 16,5 dan digaris ke bagian ketiak kemudian untuk membuat model busana pesta anak seperti pada gambar ini bagian pinggangnya dinaikkan 4 cm dan kemudian digaris jadi nanti ini yang digunakan garisnya kemudian untuk membuat pola rok setengah lingkarannya bagian pinggang yang sudah jadi ini diukur kemudian dikalikan 4 jadi misalnya hasilnya 16 x 4 itu sama dengan 64 cm kemudian kita masukkan rumus untuk membuat rok setengah lingkarannya rumusnya adalah 1 per 3 lingkar pinggang kita dikurangi 1 jadi 64 x 3 hasilnya 21 cm jadi 21 cm ini kita kurangi 1 nanti untuk membuat rujinya adalah 20 cm sekarang kita buat rok setengah lingkarannya sebelumnya kita buat garis untuk tempat resleting ini lebarnya 3 cm ini digaris kemudian baru dari pojok itu kalian buat jari-jarinya selebar 20 cm kemudian dilengkungkan kemudian kita ukur panjang roknya ini kita dapatkan dari panjang gaun dikurangi dengan panjang badan misalnya ini panjang gaunnya 92 cm dikurangi panjang badannya 28 cm jadi hasilnya adalah 64 cm lalu garisnya dilengkungkan sekarang kita buat lengannya pertama kalian buat garis lurus untuk tengah lengan kemudian dibuat tinggi puncak dengan rumus 1 per 4 lingkar ketiak ditambah 2 cm ini hasilnya 10 cm dan kita ukur panjang lengannya yaitu 37 cm dan ini kemudian digaris mendatar atau buat garis horizontal ukur garis diagonal dari puncak ke samping dengan rumus setengah lingkar ketiak dikurangi 1 cm jadi ini hasilnya 35 cm dibagi 2 itu 17,5 cm kurangi 1 cm berarti 16,5 cm kemudian dibawahnya ini kita ukur setengah lebar tangan lebar tangannya 18 cm jadi 9 cm ke kanan dan 9 cm ke kiri kemudian ini digaris ke bagian ketiaknya karena mode lengannya itu 3 per 4 jadi kita kurangi dari ujung selebar atau sepanjang 7 cm kita buang ya ini nanti untuk membuat bagian yang dikembangkan ini kita ukur dari atas panjang siku nah panjang sikunya ini sekitar 20 cm untuk anak 9 tahun jadi kita ukur 20 cm dari tinggi puncak kita garis ke samping kemudian bagian bawahnya ini digaris-garis untuk menentukan garis pengembangan nah garis-garis ini nanti dipotong namun tidak sampai putus pada tengahnya jadi ini nanti dikembangkan nanti ini pengembangannya ke arah kanan dan ke arah kiri dan begini hasil potongan polanya itu pola badan pola lengan dan pola rok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati